Halo kembali lagi dengan saya dan di video kali ini saya pengen banget nih membahas sebuah gamepad dari rexus dengan seri GX200 sebelumnya saya udah pernah coba yang GX100 ya tapi karena ini keluar jadi saya tertarik dengan apa yang lebih baru dan yang harus kita lihat sekarang adalah packaging awalnya udah kelihatannya barangnya ini nggak perlu dibahas-bahas lagi terus dia udah pakai dongle ya dan ini wireless terus apalagi nah ini spek kecilnya dia udah X-input dia jadi bisa support banyak game yang udah pakai gamepad wirelessnya 2,4 Rangnya 8 meter baterainya 600 mili ampere 12 jam durasi pemakaian dan charger-nya 2-3 jam ya standard lah ya Oke langsung kita buka Aduh One Eternity later Nah cukup Oke kita lihat dalam pakai tinggulan auto yang kita dapatkan dan di dalamnya ada kartu garansi dan buku manual Oh Coba cek kemana-mana kayaknya Oke kalau Wuh Oh enggak lah kecil ini mah aman Dan yang terakhir donggulnya pasti Donggulnya kayaknya sama kayak versi yang GX100 ya Modelnya gede juga Lalu kabel charger-nya udah type-C dan tampilan awal dari gamepad-nya Oke jadi kalian di kasih tiga dalam paket penjualannya ya gamepad-nya dongle dan kabel charger Kesan pertama saya buat rexus GX200 Kita coba lihat dari segi desain dulu ya Hmm Dari segi desain mungkin sedikit berbeda dari seri sebelumnya ya Soalnya ini kelihatan lebih ramping Dan overall kenyamanan yang ditawarkan di bentuk baru ini cukup cukup-cukup bagus dan nyaman ya Dan apalagi di bagian-bagian yang nempel di tangan kita ini ya Ini ada sedikit kayak tekstur yang berbeda dari yang di bagian tengah Jadi kita di kasih kenyamanan yang berbeda di bagian tangan Tapi tetap ngasih kesan yang kalem Jadi desainnya simpel banget kelihatan simpel cukup bagus ya lumayan Lalu ada di bagian button ya Button yang saya pikir ini sedikit lumayan luwes ya Luwes lemes tapi lumayan sensitif Lumayan sensitif juga buat di pencet ya Saya cobain gamepad ini di berbagai macam game ya Jadi awalnya saya coba di game hack and slash dan rupanya cukup menyenangkan Nggak ada tombol-tombol yang kerasa delay walaupun dia wireless Dan bener-bener ngasih kenyamanan main yang cukup bagus lah Lalu ada di game racing Misalnya nih kalau orang pakai gamepad biasanya buat main game racing kebanyakan ya Jadi buat game racing sendiri ini juga nyaman enak banget Tapi sayangnya pedal gas yang di bagian R2 ya R2 atau R bottom ya Kalau misalnya nama di Xbox atau apalah itu Itu sedikit sensitif ya Jadi kayak nggak ngasih ruang padahal desainnya ini dia sudah dikasih cukup-cukup luas Tapi sayangnya terlalu sensitif gitu Ya itu minor lah ya Nggak semua orang juga mainnya pelan-pelan kalau ngitir mobil ya Dan yang terakhir game shooter atau tembak-tembakan nih Bayangin ya kan main game tembak-tembakan Kan pakai gamepad itu rasanya kayak aneh ya kalau sekarang ya Dulu kalau jaman game-game lama mungkin bagus Iya kalau saya kan emang cubu ya main game shooter lip kalau di tembak ya Tapi kenyamanan yang dikasih pun juga kayaknya terlalu ini deh Analog kanan sebelah kanan ini kurang terlalu responsif dikit aja Jadi sedikit minor jadi kayak ada semacam delay dikit ya Kalau ke kiri atau ke kanan atas bawah ya Pokoknya ada delay yang minim banget Tapi nggak terlalu mengganggu ya Sehingga kita tetap bisa menikmati nyamannya lah Lalu apalagi ya Kalau baterai mungkin saya nggak bisa kasih tau ya Karena anniversary present jadi saya belum nyobain secara keseluruhan Tapi yang kalau kita lihat dari boxnya sendiri Jadi dia bisa bertahan sekitar 12 jam untuk satu kali charge penuh Dan buat melihat baterainya kita cuma bisa tahu dari satu indikator Nah lampu yang di bagian tengah nih Lampu bagian tengahnya sendiri kalau misalnya baterainya habis Dia akan menunjukkan klip-klip yang lebih genceng dari biasanya Jadi kalau kalian connect biasanya dia akan nyala di bagian lampu 2 Itu buat PC Dan PS di lampu bagian ketiga Terus kalau mode charging Apa bisa nih dibakai sambil buat main Kalau udah dicoba sih tadi bisa Dan hasilnya tidak terlalu merubah sisi apapun ya Jadi tetap nyaman dipakai Wireless atau pakai kabel pun juga feelingnya sama Nah secara overall si rexus GX200 ini juga udah cukup bagus Dan udah mencangkup-cangkup banyak nilai lah Dan satu fitur terakhir yang ingin saya kasih tau adalah Turbo Mode Nah tapi biasanya lebih kepakai kalau di game-game yang temakan-temakan aja Jadi semacam kayak ngerubah single fire ke rapid fire Ya cuma itu fungsinya Tapi itu berguna banget buat kalian yang suka main game shooter pakai gamepad Ya mungkin Ini gamepad yang udah bagus banget sih ya Dan kalian bisa dapetin gamepad ini di kisaran rank 250 ribuan aja Cukup murah untuk fitur yang ditawarin sih Ini cakep sih Buat harga segitu Gamepad ini Udah lah Udah bagus Kecuali kalau kalian punya budget lebih mungkin kalian bisa pilih alternatif lain Tapi ini untuk harganya udah cakep banget Oke Sekian pembahasan saya soal Rexus GX200 Jangan lalu di like Like-kak di like Yara popo Matur soon No complain lah Dah cakep Nih